Terima kasih. Cuma ibu mertuaku. Tapi aku tahu. Ibu dulu sayang sama aku. Cuma seorang rakyat yang jatuh ini. Ya udahlah kamu ga usah berlebihan. Bukan cuma kamu yang kirain ibu, tapi aku juga. Aku ga mau air mata kamu sampe ngebuat ibu ga tenang disana. Sebenernya udah lama aku mau ngomongin hal ini sama kamu. Dan aku rasa sekarang adalah waktunya yang sangat tepat. Aku mau kita bercerai. Apa? Cerai? Kamu berjanakan, Mas. Engga aku serius. Kalau bukan karena ibu waktu itu, aku ga akan nikahin kamu, Den. Aku terpaksa, Den. Terpaksa ngerima perjodohan kita karena waktu itu ibu harus sakit-sakitar. Mas. Aku tahu. Aku tahu kamu, kamu nikahin aku karena kamu terpaksa. Aku tahu kalau kamu itu ga cinta sama aku. Tapi tiga tahun itu bukan waktu yang sebentar, Mas. Masa kamu ga bisa belajar untuk mencintai aku kayak aku cinta sama kamu? Gimana mungkin aku bisa cinta sama kamu kalau kamu tuh udah ngancurin semua kebahagiaan aku? Gara-gara kamu, aku kehilanganlah marah. Dan jujur, sampe sekarang aku ga bisa melupai, Den. Kamu tega, Mas. Bisa-bisanya kamu ngejalanin hidup sama aku tapi kamu masih mikirin merbodain. Aku ga peduli, Den. Apapun yang terjadi, aku akan tetap ngurus perceraian kita. Ya Allah. Aku bener-bener gak nyangka. Kalau ternyata tiga tahun yang kami lewati udah ga ada artinya lagi buat dia. Apa yang harus hamba lakukan, Ya Allah. Aku harus kuat. Demi bulan. Aku harus mempertahankan pernikahan ini apapun caranya. Dan aku ga mau bulan tunggu tanpa ayahnya. Dari TV kamu, kamu mau menuhi perseratan yang saya cari? Kamu saya terima di perusahaan ini. Makasih ya Bu, atas kebaikan ibu. Ya tapi untuk sementara ini, kamu saya tempatkan kantor cabang dulu. Soalnya disana lagi membutuhkan orang kan? Jadi kalau saya udah dapet penggantian, baru saya pindahkan kantor pusat. Oke Bu, siap. Oke kamu bisa langsung bekerja besok ya. Oke makasih ya Bu ya. Aku masak makanan kesukaan kamu. Kita makan yuk. Gak guna kamu ngelakuin semua ini. Nih. Ini surat perceraian kita. Cepet kamu teletangani sekarang. Aku kira aku sudah menjadi istri yang terbaik buat kamu. Tapi ternyata aku salah. Aku minta maaf Mas. Kalau ternyata aku belum bisa menjadi seperti istri yang kamu harapin. Dan tanpa sadar aku mau jawabkan kamu. Tapi aku mau kasih aku satu kali lagi kesempatan untuk menjadi istri yang kamu mau Mas. Kalau memang kamu udah gak bisa menghasihani aku. Lihat bulan Mas, lihat anak kita. Dia masih butuh kamu, dia masih butuh ayahnya. Gak ada gunanya Den. Apapun yang kamu lakukan gak akan pernah bisa merubah semua keputusan aku. Aku tetap ingin kita pisah. Mas, Mas kamu mau kemana Mas? Nanti ambil ganda kamu. Mas kau turut kemana sih? Terus minggu kok gak pulang-pulang. Mas, kamu tau kemana aja sih kok kamu gak pulang-pulang kayak gini? Kamu tau gak sih kalau bulan itu lagi rewel banget. Kayaknya tuh kangen deh Mas sama kamu. Surat cerai kita mana? Udah kamu tanda tanganin kan? Astagfirullah Mas. Aku dibilangkan sama kamu kalau aku gak mau cerai dari kamu. Kamu tuh keras kepala ya. Mau sampai kapan kamu terus bersulis percerai kita? Mau sampai kapan? Tolong Mas. Bisa gak sih kamu tuh gak ngomongin dulu? Kamu gendong bulan. Udah. Sejujurnya aku berusaha mempertahankan pernikahan kita hanya demi anak kita. Aku gak mau bulan tumbuh tanpa kamu Mas. Tapi setelah kejadian ini aku sadar sampai kapanpun kamu gak akan pernah berduri sama aku dan bulan. Dengan ini hukum menyatakan bahwa saudara Fatur sebagai pengugat dinyatakan telah resmi bercerai dari saudari Dena. Dan atas kesepakatan bersama kedua belah pihak tidak akan mempermasalahkan harta Gono Gini. Kemudian hak asuh atas anak mereka diserahkan sepenuhnya pada saudari Dena. Ya Allah. Berikanlah apa kekuatan lagi keras untuk menerima kenyataan ini. Aku harus kuat lebih bulan. Aku harus kuat. Jangan diri kamu baik-baik Mas. Aku udah ngasih sepenuhnya hak bulan ke kamu. Dan sesuai perjanjian kamu gak berhak sedikitpun atas rumah kontuh aku. Aku tidak akan minta hak harta Gono Gini sedikitpun Mas. Aku cuma butuh bulan. Aku pamit Mas. Aku masuk anak temengku. Aku sudah walaupun yang hanya kita pergi kan. Aku tak dikembangan. Aku tak boleh lah. Aku tak boleh lah. Makasih ya Mbak, mudah-mudahan Mbak Betah tinggal di sini, kalau gitu saya permisi Mbak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mulai besok aku harus cari kerja, karena uang dari penjualan cincin pernikahan aku gak akan cukup sampai minggu depan. Suhuat keputusan pengangkatan jabatan sebagai manajer marketing. Halo sayang. Sayang, ini aku gak mimpi, aku diangkat jadi manajer marketing terus kembali ke mobil. Ya ampun, makasih ya sayang, terimakasih kamu yang mencalon istri aku yang sangat baik. Sebagai ucapan terimakasih aku, aku mau ngajak kamu di nanti malam. Di tempat yang paling kamu suka tentunya. Oke, see you then, bye. Akhirnya aku bisa ngedapetin yang aku mau, jabatan idaman dan mobil. Sebentar lagi, pasti aku akan punya segalanya. Gimana kadar anak saya dong? Dari hasil pemeriksaan kami, anak ibu menderita penyakit leokimia. Dan secepatnya harus melakukan operasi transplantasi tulang sum-sum belakang. Kalau terlambat, nyawanya bisa terancam bu. Eh, apa? Itu... Itu gak mungkin dong. Ibu yang tapah ya. Saya permisi dulu, bu. Ibu Mulan. Ibu nganggu kamu kenapa-napan ya? Ya Allah, cabuhan apa lagi ini? Dari mana aku harus cari uang buat biaya operasi bulan? Mobil siapa ini? Sejak apa Mas Fatur punya mobil? Hehehe. Eh, sayang. Udah dulu ya. Sesampingnya di sana, aku pasti langsung ngapain kamu. Yah, dadah. Ngapain kamu kesini? Bulan Mas, itu Mas sakit, Mas. Aku harap kamu bisa jengup dia. Gak ada waktu. Hari ini aku harus keluar kota. Tapi Mas. Mas, tapi kita dokter bulan kena lekemi ya? Dan kalau dia gak dioperasi, dia akan bisa meninggal. Ya, sejujur aku datang juga karena aku gak punya uang. Tapi aku... Aku cuma mau kasih tau ke kamu keadaan bulan sekarang seperti apa. Jadi kamu datang ke sini cuma karena uang? Hmm. Eh, ambil. Sisanya kamu cari sendiri. Mas, aku emang gak punya uang. Tapi bulan itu butuh perhatian kasih sayang kamu sebagai seorang ayah. Aku gak punya banyak waktu buat ninggerin semua keluhan kamu. Kalau mau ambil, silahkan. Kalau gak ya udah, terserah. Terserah. Hei, Mingger! Tengah banget kamu, Mas. Padahal bulan adalah anak kamu sendiri. Kenapa ini? Hei! Hei! Wah! Siapa kalian? Mau apa kalian? Tolong! Tolong! Bro, warga bro! Kamu! Tolong! Tolong! Pak! 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 Bapak gak bapak? Ayo bantuin worth geboh-bupak sakit! Ayo, 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 ayo! Maaf, Bu Tolong biaya administrasinya Ibu Lunasi dulu Supaya pasien bisa segera ditangani Ya Allah Apa yang harus aku lakukan Jika aku mau makai uang pemberian Mas Fathor Bagaimana dengan bulan? Tapi aku gak mungkin membiarkan Bapak itu dalam bahaya Bagaimana, Bu? Iya, Sus Saya akan lunasi Kalau begitu, silahkan Ibu ikut saya Mari Dok, bagaimana keadaan Bapak itu? Syukur Alhamdulillah Beliau sudah membaik Alhamdulillah Kalau Ibu mau, Ibu bisa menemuinya Setelah dipindahkan ke ruang rawat inap Gak usah, Dok Saya harus pulang Saya harus jaga anak saya Tolong lu terhubungi aja keluarganya ya, Dok Baiklah Misi, terima kasih Apa? Papa Papa udah gak apa-apa kan? Tadi dokter bilang kalau Papa sempat kena serangan jantung Terus ada seorang wanita yang bawa Papa ke sini Sampai ngebiayain semua pengobatan Papa Sekarang di mana dia? Vivian juga gak tahu, Pak Soalnya tadi pas Vivian ke sini udah gak ada siapa-siapa Dokter cuma bilang kalau... Kalau dia cuma melunasin biaya administrasi awal Ya yang penting Papa gak kena malah apa sekarang Ya Ya udah Vivian panggil dokter dulu ya, Pak Untuk memastikan kondisi Papa Kenapa dia pergi? Padahal aku belum sempat mengucapkan terima kasih Saya mohon, Sus Saya akan cari uangnya dan saya akan menunasin Tapi buat sekarang saya pun gak tahu selamatkan anak saya dulu Saya gak mau dia kenapa-kenapa Loh Itu kan wanita yang sudah menyelamatkan nyawa saya Tapi Sus Saya bener-bener gak punya uang Suster Biar saya semua yang menanggung biayanya Kamu teman aja Suster Tolong kasih tau dokter Untuk segera menyelamatkan anak ini Baik, Pak Ibu Apakah ibu sudah siap untuk mendonorkan Sumsum toang belakang ibu? Saya siap, Sus Ternyata dia bukan saja sudah menyelamatkan aku Tapi dia juga rela memakai uangnya untuk membiayai pengobatanku Padahal dia juga sedang dalam kesulitan Wanita ini bener-bener tulus Seumur hidup aku Baru kali ini aku ketemu orang seperti dia Terima kasih banyak ya, Mas Aku gak tau gimana cari buat membalas kebaikan kamu Dibandingkan dengan apa yang kamu lakukan waktu itu pada saya Ini gak ada apa-apanya Justru saya yang bertang budi sama kamu Tapi saat itu emang ada kewajiban saya untuk kamu Ibu Ibu jangan banyak bergerak dulu Sebaiknya ibu tiduran saja dulu Dokter Gimana keadaan anak saya? Operasinya lancar kan dok? Kami sudah berusaha semaksimal mungkin Tapi maaf Kami gagal menyelamatkan anak ibu Gak Dokter boong kan? Itu boong kan dok? Bu 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 Ibu Ibu tenang bu Ingat bu Ibu belum boleh banyak bergerak dulu Bisa-bisa nanti bekas jahitan operasinya terlepas Tapi saya mau ketemu orang mula Saya mau ketemu orang mula Iya bu Pokoknya ibu tenang dulu ya bu ya Iya iya Pasti kamu ketemu sama anak kamu Tapi saya mohon Kamu tenang dulu Ibu Ibu, saya akan menjumpai dengan alini Ibu. Saya akan menjumpai dengan orang lain. Menjumpai dengan alini Ibu, yang menjumpai dengan alini Ibu. Mulat, mulat bangunan. Mulat bangunan! Mulat bangunan! Mulat bangunan! Mulat bangunan! Kalau aja dia nggak memakai uangnya untukku, mungkin anaknya akan cepat dapat penanganan, dan nggak akan berakhir seperti sekarang. Aku benar-benar merasa bersalah. Aku nggak boleh membiarkan dia melewati semua ini sendirian. Hidup. Tidak benar, aku akan pergi. Sudah, Dina. Sekarang kita pulang ya. Gak matang mau disini aja sama bulan Sudah Bulan sudah tenang disana Yuk Kita manusia Takkan bisa sempurna Tanpa dia Sangkuasa Sangpencipta Segalanya Dena Saya ingin mengenal kamu lebih kalemah Tapi sebagai istriku Meski aku belum bisa melupakan Mas Fathor Tapi aku gak mungkin menyanyiakan laki-laki sebaik Mas Hadi Mungkin bersamanya aku bisa bahagia dan melupakan kegagalan rumah tangaku Bagaimana Dena? Yuck Mereka dan kamu laman aku dah legseng Ini Laman Afan, bapa n aliment ka mango disini? Tentang sama among mana kou gap lengang Ndaka aku prepare-mata disini caru celle n earning baikılı dengan papa Apa kan? Hah? Dia siapa? Ini Dena, wanita yang waktu itu menyelamatkan papa. Oh, halo. Saya Vivian. Oh ya, makasih waktu itu udah nolongin papa saya. Untung aja ada kamu. Itu sudah kewajiban saya. Papa sengaja manggil kamu ke sini. Papa ingin mengenalkan kamu dengan Dena. Karena secepatnya papa akan segera menikahi Dena. Apa? Halo? Iya, Pak. Iya, Pak. Sebentar ya. Saya tinggal angkat telepon dulu ya. Vivian, tolong temenin Dena. Halo, Pak. Ya, aku kira kamu tulus benar-benar nolong papa. Ternyata ada udang dibalik banget. Maksud kamu? Iya. Kamu cuma mau ngincer harta papaku, kan? Ini gak sepertinya kamu kira. Yalah, udahlah. Wanita kayak kamu ya. Kamu kan masih muda nih ya. Papaku udah tua. Ya apa kalau gak ujung-ujungnya ngincer harta papaku? Vivian, ini... Ini bukan sepertinya kamu pikirin. Udah, udah. Aku juga males dengar penjelasan pasu kamu. Bilang sama papaku aku nunggu di rumah. Hidayah sang kuasa ada untuk kita. Halo, sayang. Maaf, papa telat. Tadi pekerjaan papaku banyak banget. Eh... Pa... Aku mau ngomong sesuatu. Aku... Aku gak setuju kalau papa menikahin wanita itu. Masalahnya gini lho, Pak. Aku ngeliat... Ya, wanita itu gak tulus. Dia cuma pengen nguasain harta... Hartanya papa. Apa? Kamu salah menilai Denana. Dia itu wanita baik. Berbeda dengan ibu kamu. Yang tega meninggalkan kita di saat kita susah. Demi laki-laki kaya. Papa... Papa tuh udah bener-bener dibutain sama cinta ya, Pak ya? Harusnya papa bisa belajar dari pengalaman dong, Pak. Lihat, mama. Mama ninggalin papa karena apa? Karena harta. Sekarang wanita itu bisa aja, kan? Ninggalin papa nanti cuma karena apa? Harta juga. Menguasain doang hartanya papa. Tapi papa tuh yakin? Kali ini papa gak salah pilih. Sudahlah. Apapun yang terjadi, papa tetap menikahi Dena. Pa, anda beri. Sampai kapapun aku gak akan menerima dia sebagai ibu aku. Ya udah kalau gitu. Papa gak akan segan-segan mencurit nama kamu dari ahli waris papa. Apa dia papaan sih? Hah? Cuma gara-gara wanita itu doang, papa tega nyorot aku sebagai ahli waris papa. Ingat ya, papa. Suatu hari nanti papa bakalan nyesel lah keputusan papa. Saya nikahkan Hadi Effendi dengan Dena Binti Ramli dengan Mas Kawin seperangkat alat sholat dibayar tunai. Bagaimana saksi sah? Sah! Hari ini kamu boleh menenang karena bisa menikah sama papa aku. Tapi aku gak akan tinggal diem. Aku akan bikin hidupmu menderita seperti dinerakan. Saat itu kamu akan menyesal nikahin papa aku. Aku benar-benar beruntung bisa punya istri seperti kamu. Selain kamu baik hati dan cantik. Tapi kamu juga begitu perhatian. Udah Mas, jangan mucu terus. Nanti yang ada kamu setelah kantor lu. Aku tunggu ruang makan ya. Aku udah siapin sarapan buat kamu. Ya udah, nanti aku nyusul ya. Kamu udah siap? Kata papa kamu suka sepageti ya. Ini aku bikin dulu. Aduh udah deh, gak sesuai perhatian sama aku. Cuma, apa yang kamu lakuin juga gak akan merubah penggunaan aku sama kamu. Ada apa ini? Kau kelihatannya pada tegang begini. Gak apa-apa kok Mas. Kita sarapan yuk. Ayo. Setrika tunggu baju. Halo? Iya sayang. Kamu jadi makan malam di rumahku kan malam ini? Ah yaudah. Iya aku juga kangen banget sama kamu. Iya lah selama 6 bulan kamu kerja di luar kota ya. Ya rasanya lama banget. Makanya aku pengen banget ketemu kamu malam ini. Eh yaudah. Sampai nanti ya sayang. Eh kamu denger gak sih? Setrika nih baju. Aku mau pake ini malam. Aku mau ketemu sama orang yang spesial. Ngerti gak sih? Gak seharusnya kamu memperlakukan aku kayak gini. Aku tau kamu benci sama aku. Tapi gimana pun juga aku tetap ibu kamu. Dengar! Sampai mati pun aku gak akan pernah nganggap sama ibu aku. Kamu tuh gak lebih dari pembantu atau gak? Oh iya kamu abis setrika bantuin bawa di dapur ya. Masak makanan yang enak. Aku gak mau calon suamiku komplain. Ya Allah. Kasilah hambak sabar dalam menghadapinya. Dan uluhkanlah hatinya ya Allah. Halo sayang. Baru beberapa jam saja gak ketemu kamu. Rasanya kangen banget. Mas ah kayak anak terdapat sama Vivian. Biar aja. Kok tuh ben kamu masak sebanyak ini? Vivian tadi bilang malam ini calon suaminya mau makan malam disini. Jadi aku masak sempurnya. Yaudah aku ganti baju dulu ya. Mas Water. Ya aku kangen banget sama kamu. Ya aku juga. Oh ya papa kamu ada? Ada-ada kok. Aku juga yakin papa juga gak sabar pasti mau ketemu kamu. Aduh aku gak enak ketemu sama papa kamu. Soalnya waktu itu aku gak hadir di acara pernikahan dia. Ya gak apa-apa kok. Lagi nyawa ke papa aku pasti ngerti lah. Kamu kan lagi sibuk terus ngerjain perusahaan kamu di sana kan. Yaudah yuk masuk yuk. Yaudah. 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 Papa mana? Papa disini sayang. Halo. Baik. Maaf. Waktu itu saya gak bisa hadir di pernikahan om. Oh iya gak apa-apa. Om bisa gak ngerti kok. Kenalin. Ini istri om. Denna. Ini Fatur. Calon suaminya Vivian. Yaudah. Yaudah. Mendingan sekarang kita makan aja yuk. Aku juga udah keburu lapar nih. Yuk kita makan yuk. Gimana mungkin Denna bisa nikah sama om hati. Aduh enggak enggak enggak. Kalau gini caranya. Rencanaku gak berjalan dengan lancar. Aku bener-bener gak nyangka. Ternyata mantan suamiku punya hubungan dengan anak diriku. Tapi kenapa hati ini tetap aja sakit. Padahal Mas Fatur pernah menyakitiku. Apa aku masih mencintainya? Ya Allah apa yang harus aku lakukan. Kamu kenapa? Maaf Mas. Aku lagi gak bisa ngelainin kamu dulu. Hari ini aku capek banget. Yaudah. Gak apa-apa. Ayo. Kita jedur. Kamu duluan aja ya. Aku mau ambil minum dulu. Aku mau ambil sesuatu di dalam kerupakan. Ya. Aku mau ambil sesuatu di dalam kerupakan. Aku gak nyangka ya. Ternyata selepas tadi aku pergi. Kamu dapetin lagi-lagi yang kaya raya. Karena sekarang hidup kamu dan juga hidup anak kita pasti sangat bahagia kamu. Ternyata. Bulan udah meninggal, Mas. Kamu ternyata orang yang gak bisa dipercaya ya. Kamu cuma ngurus satu anak kecil aja. Kamu gak betus. Cukup. Kamu jangan nyala-nyalain aku. Kamu sendiri dimana di saat bulan menerita. Kamu itu gak lebih baik daripada aku. Ternyata. Ya. Ya udah lah lagian. Gak ada gunanya kita ribut. Aku cuma mau. Kamu tutup mulut kamu. Dan kamu rahasiain semua masa lalu kita. Anggap aja kita gak saling kenal. Ya. Aku gak mau kalau sampe aku kehilangan Vivian. Dan aku juga yakin. Kamu patis juga gak mau kan. Kalau kamu sampe kehilangan laki-laki kamu yang kaya raya itu. Kamu tenang aja, Mas. Aku juga gak mungkin tega nyakitin suami dan anak aku. Aku juga sudah melupakan masalah tentang aku sama kami. Dan sekarang buat aku kamu udah gak ada arunya lagi. Pada apa nih? Oh. Enggak, gak ada apa-apa saya. Aku cuma ngobrol sebentar sama ibu diri kamu. Hehehe. Secepat ini. Gak secepat seperti pikiran kamu sayang. Mereka itu sudah dua tahun bertacara. Dan menurut aku itu. Sudah cukup lah. Untuk mereka saling mengenal. Dan sudah waktunya mereka untuk menikah. Setelah Vivian menikah. Aku harus mengiklaskannya. Karena dia sudah bukan menjadi hak aku lagi. Sepenuhnya sudah menjadi tanggung jawab suaminya. Tidak. 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 V. Aku dengar kamu menikah. Pasti papa yang cerita. Aku harap sebelum kamu menikah. Kamu selidiki dulu asal-usulnya. Apakah dia pria baik-baik, dia bertanggung jawab dan... dia bisa membahagiai kamu? Tuh, tuh.. Ini apaan sih? Kamu kok tiba-tiba nyampurin urusan aku ya? Hah? Enggak, aku cuma gak mau kamu tuh salah pilih aja. Apa? Salah pilih? Dengar ya, aku tuh gak mungkin salah pilih. Mas Fathuri tuh laki-laki yang terbaik buat aku. Dan kamu inget satu, Mas Fathuri tuh janji sama aku, kalau aku bisa jadi wanita yang terus mendampingin dia, sampai mati. Jadi step pertama juga terakhir buat dia. Jadi... Jadi dia ngaku kalau misalkan dia itu masih single dan dia belum pernah nikah? Ya iyalah, emang kamu pikirnya apa? Mas Fathuri tuh gak kayak kamu. Ya gak jelas asal usulnya. Pernah nikah tapi gak tau suamnya dimana. Fi kamu jangan pernah ngomong kayak gitu sama aku. Ya udah, 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 udah! Aku capek tau gak? Dan aku gak mau bertengkar ya sama kamu. Pokoknya yang harus kamu inget ya, kamu jangan sampai campurin urusan aku. Apalagi pengaruhin papa. Dan kalau sampai pernikahan aku gagal sama Mas Fathuri, itu cuma karena kamu dan aku gak akan pernah maafin kamu. Astagfirullah. Jadi selama ini Mas Fathur juga membohongi Vivian. Ya Allah, apa yang harus kamu lakukan? Kalau aku menjaga pernikahan mereka, Vivian pasti akan sedih dan semakin meminci aku. Tapi Vivian juga gak pantas mendapatkan laki-laki seperti Mas Fathur. Mas? Aku seneng banget ya ini malam. Ini hari itu paling ngebahagiain banget dalam hidup aku. Akhirnya aku bisa menikah dengan Vivian. Dan gak lama lagi, aku pasti akan kuasai rumah ini dan semua kekayaannya. Mas, aku beruntung banget bisa nikah sama kamu. Aku juga sayang. Aku bisa tenang karena Vivian sudah menikah dengan Fathur. Dia laki-laki yang baik dan bertanggung jawab. Aku yakin Fathur bisa membahagiakan Vivian. Seandainya Mas Hadi tahu kalau Mas Fathur gak sebaik perkiraannya. Aku bener-bener merasa bersalah sudah membohongi Mas Hadi. Maafin aku Mas. Aku terpaksa merahasiakan semua ini. Aku gak mau menyakiti hati kamu. Ya ampun! Eh! Udah apaan sih? Kamu tuh ceroboh banget sih! Lihat dong! Ini Pak! Cewenya satu bikin ulah, Lumpain teh dia! Ya ampun! Ini aja kok dibesah-besarin? Palingan juga ibu kamu gak sengaja. Itu kenapa sih Pak? Belain dia terus. Lama-lama dia jadi besar kepala, Pak. Vivian, jaga ucapan kamu. Bagaimanapun juga, Dena itu ibu kamu. Dan kamu harus bisa menghormatin. Enggak! Sampai kapanpun aku gak akan pernah nganggep dia ibu aku. Ibu aku udah lama pergi! Oke Mas! Vivian! Kamu yang sabar ya? Memang gak mudah menghadapi Vivian. Apalagi dia pernah terluka karena ibunya. Memangnya sebenernya ada masalah apa Mas? Dulu, Waktu Vivian kecil. Pernah ditinggalkan ibunya. Ibunya gak sanggup hidup susah bersama aku. Dia lebih memilih laki-laki lain yang lebih kaya. Astagfirullahaladzim. Ternyata berat sekali hidup yang harus dijalanin sama Vivian. Apa ya? Makanya aku berharap kamu bisa mengerti. Ya? Ya? Aku bikinin kamu udah lagi. Ya? Ya? Ya udah ada usahnya. Kamu jangan cukup kayak gitu. Kamu kalo contoh seperti itu terus. Kamu hilang. Ya abisnya gimana Mas? Aku kesel banget sama dia. Muak toang sama dia. Ya sebenernya aku juga kurang suka sih sama ibu tiri kamu itu. Dia keliatannya bukan wanita yang baik. Aku sih ngerasanya juga gitu Mas. Gak tori aku tuh. Aku tuh cuman pengen dia cepet-cepet pergi tau gak dari hidup aku. Gimana kalo kita buat papa kamu pencisa ibu tiri kamu? Siapa tau bener begitu papa kamu akan mencerahkan ibu tiri kamu. Ya bisa tuh. Aku setuju Mas. Aku punya rencana. Mas kamu cari rumah di sana Mas. Oke. Ini apa-apaan sih? Kenapa kalian berusaha kemeraku? Sayang. Ketemu Sayang. Ketemu Sayang. Ini apa? Kamu tuh pencuri ya? Udah ngaku aja kamu. Aku bukan pencuri. Ya terus ini kenapa bisa ada di sana? Itu kan bener kan? Kamu kan yang ngambil cincin aku. Udah ngaku aja kamu pencuri. Kamu ngaku aja. Ada apa yang ini? Pa. 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 Lihat pa. Lihat. Lihat. Dia ngambil cincin pernikahan aku. Lihat. Enggak Mas. Itu gak bener Mas. Itu gak bener. Punculnya kamu tuh gak sama Les ya. Kalo bukan kamu yang nyuri. Kenapa bisa di lemari kamu? Hah? Aku juga gak tau kenapa cincin kamu bisa ada di situ. Tapi sumpah aku gak ngambil cincin kamu. Ibu kamu bener. Bukan dia yang mencuri. Tadi pagi papa gak sengaja menemui cincin kamu yang terjatuh. Cuman papa belum sempat membalikkan ke kamu. Apaan sih kamu? Papa bohong kan? Papa cuma pengen lindungi dia kan? Apa yang bohong sih? Hah? Sudahlah. Papa capek. Papa mau istirahat. Sekarang kamu dan ajak suami kamu tinggalkan ruanganmu. Tidak. Saya bukannya kamu yang naruh cincin itu. Iya, iya emang aku. Tapi aku gak tau deh sekarang. Sekarang kenapa papa jadi bisa ngebohong untuk ngelindungi wanita itu ya? Aku gak tau lagi dia sekarang. Aku harus pake cara apa lagi untuk nyikirin wanita itu. Ya udah lah saya sekarang kamu sabar. Kita pikirin lagi cara yang lain ya. Aku tau. Kalau kamu itu ngebohong buat ngelindungin aku. Aku gak tau. Aku gak tau. Aku gak tau. Aku gak tau. Bagaimana sifat anak aku sejak kecil Vivian. Apapun yang dia gak suka. Pasti akan dia singgirkan. Dan aku tau. Vivian itu gak suka sama kamu. Tapi kenapa kamu begitu percaya sama aku? Karena aku mencintai kamu. Aku akan lakukan apapun demi istri aku. Bagaimana mungkin aku bisa menyanyiakan suami sebaik Mas Hadi. Sudah waktunya aku melupakan masa laluku dan juga Mas Fatur. Dan aku harus belajar mencintai Mas Hadi. Aku mau cukup Mas Hadi di hatiku. Ya Allah. Terima kasih engkau telah memberikanku suami seperti Mas Hadi. Aku benar-benar bersyukur. P麻 Aku tidak tertibuk percaya. Aku bukak mas akalati. Terima kasih telah menonton 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 Kalo jantung liat, ini ada tangga! Perutku... Vivian tolong... Tolong ini perutku sakit sekali! Vivian... Vivian! Kamu kok diem aja sih? Aku tadi panik pak, jadi aku gak tau harus ngapain, bingung. Mas, aku gak mau hal yang berterjadi sama anak kita. Aku takut sakit banget. Kamu tenang saja, Gina. Aku bawa kamu ke rumah sakit sekarang, ya? Berat. Sil! Kenapa sih papa pakai acara pulang? Aku udah pulas kantor, untuk kerjain berencana kayak gini gagal-gagal lagi! Kenapa papa belum pulang ya? Aku gak sabar ingin tau kondisi wanita itu. Semoga aja dia keguguran. Sayang kamu kenapa? Muka kamu gelisah kayak gitu. Kamu yang kenapa? Belakangan ini kamu sering banget pulang telat. Hah? Apa... Apa kamu bener-bener gak peduli lagi sama aku ya? Sayang, aku bukannya gak peduli sama kamu. Tapi belakangan ini emang aku lagi sibuk ngurusin perusahaan papa kamu. Harusnya kamu ngerti dong. Apa? Gimana kondisinya? Alhamdulillah. Kata dokter, adik kamu gak kenapa-napa. Anak papa memang kuat. Yuk, sekarang kita istirahat dulu. Sial! Lagi-lagi rencanaku gagal. Sayang ini sebenernya ada apa sih? Lina kenapa? Kamu sih terlalu sibuk sama perusahaan kamu. Makanya kamu gak tau apa yang terjadi di rumah ini. Mas nakambaik-baik aja na. Kamu memang sangat beruntung. Aku mau lihat sampai kapan keberuntungan kamu Sampai terus di pihak kamu. Apa sih? Aku jadi pengen tau gimana ya jadinya kalo... Kalo sampai suami kamu tau ternyata kita berbual-bual Amerika. Gimana selama ini kamu tuh udah ngebohongin dia? Diep! Kamu akan bernasib yang sama-sama aku kalo sama Vivian tau semuanya. Ternyata kita berdua sama-sama punya kepentingan nih. Jangan pernah samain aku sama kamu! Oh... Jadi... Kamu bener-bener tiga sudah punya aku! Mas... Aku bisa jelasin semuanya mas. Aku bisa jelasin semuanya. Jangan pegang aku! Kalian berdua... Kalian berdua bener-bener rasau diri! Mas... 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 Papa... Papa... Papa kenapa? Sayang... Kayaknya papa kamu kena serangan jantung... Kamu... Kamu banggil dokter cepetan! Cepetan! Pa... Papa bangun! Pa... Bapak bangun, Bapak! Bapak! Sayang, Bapak kamu udah meninggal. Mas bangun, Mas. Mas bangun, Mas! Mas bangun, Mas. Jangan tinggalkan aku, Mas. Bapak, Bapak! Bapak bangun, Bapak! Bapak bangun, Bapak bangun! Bapak bangun! Bapak bangun! Bapak bangun, Bapak bangun, Bapak bangun, Bapak bangun! Ayo, sayang, kita pulang! Bapak! Ada yang mau ngomongin sama kamu. Bapak bangun! Bapak bangun! Bapak bangun! Bapak bangun! Bapak bangun! Ya Allah, kenapa sekali lagi engkau mengambil orang yang aku cintai? Mertua, anakku, dan sekarang suamiku. Apa aku sanggup menjalani semua ujianmu yang begitu berat? Mas Hadi aku benar-benar minta maaf. Eh! Sini! Sini! Fie! 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 Fie, kenapa kamu usir aku, Fie? Apa salah aku sama kamu? Cukup ya, Nena! Mas Patun udah cerita semuanya! Ternyata sebelum papaku meninggal, kamu sempat bertengkar sama papaku! Dan kamu penyebab papaku kena serangan jantung! Fie itu gak bener, Fie. Kamu harus tau kejadian yang sebenernya. Kamu harus dengerin. Fie! Udahlah sayang, kamu gak usah percaya sama dia. Lebih baik sekarang kamu usir dia dari sini. Emangnya kamu mau? Kamu masih tinggal serumah sama pembunuh ayah kamu. Kamu mau? Fie, kamu gak usah percaya sama aku. Iya! Aku gak akan mungkin jelaskan papakamu. Aku gak akan mungkin karena aku cinta sama kamu. Fie! 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 Fie, buka pintunya! Fie! Fie! Fie, buka pintunya! Fie! Fie gak mau denger pintaran aku! Fie! 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 No! Pani Batbat!! Fie! 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 Kip! Fie! Fie lekker dah! Perdawas! Mas, aku bener-bener kehilangan kamu, tanpa kamu aku gak tau apakah aku bisa menghidupi anak ini sendirian. Ya Allah, berikanlah kesadaran dan hidayah kepada Vivian, agar dia bisa kembali ke jalanku. Udah sebulan kamar ini kosong. Mungkin saatnya sekarang aku harus tempatin sama Mas Fathur. Terima kasih telah menonton. Ini kan akter cerahnya Dena ya? Jadi, jadi mereka Mas Fathur. Kamu itu makin cantik aja kamu berubah dari rumah. Apa-apa ini Mas? Dan kamu amaran? Apa-apaan kamu rakyat suami saya? Kamu yang apa-apaan? Kamu yang apa-apaan? Selain kamu berani selingkuh di belakang aku, kamu juga boongin aku selama ini. Nih! Jadi kamu udah? Udah tau semua? Gie! Dan aku minta cerai sama kamu! Kamu pergi dari rumahku sekarang kamu! Beresin semua barang-barang kamu! Aku gak sudah lagi tinggal sama pria berlipu kayak kamu! Beresin semua barang-barang kamu! Bagus. Bagus kamu udah pulang. Aku udah beresin semua banjuan kamu dan sekarang kamu pergi dari rumahku. Aku gak mau tinggal sama seorang pembohong kayak kamu. Kamu gak berhak, istirahat aku dari sini. Aku berhak! Ini rumah papaku! Tapi sekarang udah enggak lagi. Oke! Kamu tau kenapa? Perusahaan dan rumah ayah kamu udah aku balik ke atas nama aku. Mau buktinya? Kamu lihat. Ayo lihat! Gak mungkin. Aku... Kurang ajir kamu! Kurang ajir kamu! Kurang ajir! Dan kalau ini kamu ngincir harta papaku. Kurang ajir kamu! Pergi kamu! Kamu yang pergi. Keluar! Keluar! Keluar. Keluar. Lu pergi dari sini. Aku akan ke perceraian kita. Aku jangan lupa perlahan-perlahan, menunjukkan kaki kamu di perusahaan. Karena kamu udah gak punya hak lagi di sana! Kalau kamu sampai nekat dan tegak perusahaan, aku akan minta setapa untuk muncir kamu dari sana, kamu pergi! Patur! 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 Dengerin dong! Patur! 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 Buka! Buka! Buka pintunya! Patur! Buka! Kamu gak bisa giniin aku! Enggak! Kamu gak bisa giniin aku! Patur! Buka pintu! Buka pintunya! Buka pintunya! Pat suruh ayam père! Buka matur! Buka! Buka pintu pintunya pintu! Buka! Buka pintunya pintunya! Bristayamented ihmis! Buka! Woi, minggir lu, mau mati lu. Weh, malah nangis lagi. Vivian? Mbak, temannya mbak. Suruh minggir tuh mbak. Iya, iya, mas. Sebenarnya apa yang terjadi? Kamu ada masalah apa? Ya aku, ya aku udah tahu semuanya. Kan apa kamu gak pernah bilang sama aku? Kalau kamu sama Mas Fathur pernah nikah? Aku emang salah. Seharusnya aku jujur dan tidak merahasiakan hal itu dari kamu dan papa kamu. Tapi aku gak tegak untuk nyakitin kalian. Dan aku gak mau kehilangan apa-apa. Kalau aja aku tahu semua ini dari dulu. Pasti nasib aku gak akan seperti ini. Aku sangat menyesal. Kalau saja waktu itu aku berani untuk ngomong sama kamu dan papa kamu. Mungkin Mas Hadi masih hidup. Sekarang aku benar-benar kehilangan suami aku. Dan aku rasa ini semua ada pembalasan untuk aku. Aku juga salah. Kalau aja. Kalau aja aku dulu percaya sama kamu dan... Dan aku tahu kamu dengan baik pasti. Pasti gak akan kayak gini semuanya. Aku... Aku nyisir. Aku minta maaf. Aku minta maaf. Aku nyisir. Aku dah maafin kamu jauh sebelum kau minta maaf. Sekarang apa aja kau ingin lakukan pelajaran untuk kita. Dan kita harus bangkit lagi bersama-sama. Iya. Mas. Ini Mas Rafki. Perusahaannya dia itu udah kemancanegara loh Mas. Ya jadi gini. Sebenarnya saya gak cuman mengguluti satu bisnis aja. Ya bisnis kuliner. Di bidang jasa. Dan masih banyak beberapa bisnis. Yang lain ya. Ya Mas kan perusahaan kamu kan lebih jatuh tuh. Sahannya juga lagi turun. Lebih baik Mas investasi aja di perusahaan maafki. Ya Pak. Saya yakin. Bapak tidak akan rugi. Karena setiap bulannya Bapak akan menerima dari investasi Bapak sendiri. Karena bisnis ini sangat transparan. Dan gak ada bohong-bohong. Ayo dong Mas. Katanya mau nikahin aku. Kalau kamu bangkrut. Gimana mau bahagiain aku. Oke baik. Besok saya akan jual rumah dalam perusahaan peninggalan mertua saya. Setelah itu saya akan hubungin kamu. Oh baik kalau gitu. Semoga kita cepat-cepat bisa bekerjasama dan saya mendapatkan kabar baik ya. Terima kasih telah menonton. Yang terjadi. Tidak sampai jumpa. Marah kemana sih? Susah banget nih hubunginya. Diteleponin nggak diangkat-angkat sama dia. Selamat sore pemirsa Pelaku penipuan yang bergedok investasi Kini tengah dalam pengejaran polisi Pelaku yang bernama Rafki disinyalir Telah menipu banyak perusahaan yang sedang berkembang Kini tengah dalam pengejaran polisi Kini tengah dalam pengejaran polisi Bu Ya ada apa ya? Ibu siapa ya? Amaranya kemana? Saya pemilik rumah ini Amara sudah menjualnya kepada saya Gak mungkin Bu Gak mungkin Ini itu rumah saya Bagaimana mungkin Amara bisa menjual rumah saya tanpa izin saya? Tunggu sebentar ya Coba emas lihat ini Saya rasa akte dan kuitansi ini sudah membuktikan bahwa saya pemilik rumah ini Amara benar-benar sudah menipu aku Dan sekarang aku tidak punya apa-apa lagi Seharusnya aku itu di rumah saja, kan aku bisa mempasar sendiri Gak apa-apa saya, mama kuat Ya, aku cuma takut kalau adik aku ini kenapa nampak Adik kamu itu kuat, seperti yang alamat rumah papa kamu bilang Tapi janji ya, mama nyari kebanyakan gerak Mana yang kotnya? Aku tidak bisa sempurna Tanpa dia Sangkuasa Sangpencipta Segalanya Hidayah Hidayah Sangkuasa Ada Untuk Kita Hidayah Sangkuasa Hidayah Sangkuasa Ada Untuk Kita Hidayah Yang Terima kasih.